Halo gamer semuanya kembali lagi bersama aku di channel haranto gaming channel gaming yang keren dan bisa belajar tentang game Oke sekarang aku mau ngasih tips atau pasukan farming di TH11 tapi disini nanti bukan hanya pasukan farming di TH11 saja mungkin di TH10 9 8 7 dan TH lainnya pun juga bisa melakukan atau bisa menggunakan komposisi ini apa komposisinya yakni Gibarch Gibarch ini adalah pasukan giant barbarian dan Archer Bagaimana sih cara menggunakan komposisi Gibarch ini untuk itu ayo buruan tekan tombol subscribe dan jangan papan jadinya Oke agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku ya sekarang kita menuju ke serangannya Nah jadi kita dalam melakukan farming yang menggunakan Gibarch ini Gibarch ini merupakan pasukan farming ya jadi kita pertama tips yang pertama ini kita harus mencari base lawan yang lutnya banyak yang terkeserang aja jangan takut walaupun level TH nya banyak-banyak tapi yang kita inters itu cuma lutnya aja ya supaya memperkaya base gitu aja ya ini lumayan basenya apa lutnya berada di luar bisa dijangkau dengan pasukan kita ini jadi tipsnya ini kita keluarkan barbariannya dulu baru barbarian terus dibelakangnya ada Archer yang membantu untuk menghabiskan loot di tambang jika ada hero yang melindunginya kita keluarkan aja hero nya gak masalah untuk membantu menghabiskan lutnya ini farming ini adalah komposisi atau cara dalam class of clans untuk menambah jumlah lut dan memperkaya lut di base kalian jadi resiko untuk kurangan tropi ini ya harus kurangan tropi karena ya namanya juga farming mencari lut bukan mencari tropi kalau untuk mencari tropi namanya push tropi nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya apa sih push tropi itu jadi saya kan udah banyak membahas tentang farming sekarang di next video saya akan membahas tentang push tropi itu seperti apa oke komposisi gibards ini supaya yang saya katakan tadi adalah pasukan yang digunakan untuk farming untuk mencari lut untuk menambah lut di base kita selain dengan cara farming kita pun juga bisa menambah lut atau rampasan di base kita ini ada beberapa cara yang pertama kita menggunakan barang sihir ini ramuan sumber daya mantra ini diracik menjadi ramuan elixir yang meningkatkan efisiensi pengumpulan sumber daya mu untuk satu hari jadi fungsi ramuan sumber daya ini adalah mempercepat penghasilan dari tambang ini jadi kita ketika memakai mantra penambah daya ini jadi seperti ini nah menambah dengan cepat seperti ini kapasitasnya bertambah secara atau pengambilan sumber dayanya ditambang itu semakin cepat pengambilannya atau mendapatkan lutnya ditambang itu semakin cepat yang kedua menggunakan rune runa elixir runa emas nah runa emas runa elixir dan runa elixir hitam kalau runa elixir ini berbeda dengan mantra tambang yang tadi yang mantra yang ramuan sumber daya ini apa perbedaannya kalau runa elixir ini memberikan pasokan emas tanpa batas barang sihir ini memungkinkan kamu mengisi penuh penyimpanan emas di desa asal jadi ketika kita menggunakan rune ini secara otomatis lut kita emas itu akan bertambah langsung max itu max sesuai dengan level penyimpanan emas di base kita jadi langsung terisi penuh tapi kalau penambah daya tadi yang ramuan tadi ya itu cuma menambahkan efektivitas tambangnya saja jadi ada dua perbedaan disini antara runa dengan penambah sumber daya yang ramuan ini selanjutnya dengan mengikuti pemain tunggal nah seperti ini jika kita melakukan pemain tunggal seperti ini kita bisa mendapatkan lut yang sedemikian ini sesuai dengan rampasan tersedia ini jadi kita ketika menyerang bahwa bagian pemain tunggal ini kita bisa mendapatkan lut yang strategi atau cara yang keberapa empat ini dengan mengikuti latihan di latihan ini nanti kita bisa mendapatkan lut nah seperti ini banyak bukan jadi seperti itu caranya oke ini sangat lengkap kita bisa melakukan strategi farming menggunakan gibber tips farming serta tips mendapatkan mood di game class of clans oke sekian dari saya jangan lupa like share ke teman-teman dan klaser yang lainnya juga berikan saran kritik serta komentar di kolom komentar di video ini atau di video saya yang lainnya juga dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa pencet kemudiannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel harianto gaming oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye parah 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 parah